Halo guys, terlihat biasa saja, harga outfit yang dipakai Nagita Slavina ketika pulang ke Indonesia ternyata mahal. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Beberapa waktu lalu, keluarga Andara diketahui tengah berlibur sambil bekerja ke Turki. Berada di Turki selama kurang lebih 7 hari, kini Rafi Ahmad dan rombongan sudah kembali ke Jakarta, namun sedang self-quarantine di Fairmont Hotel Jakarta. Berada di airport ketika hendak pulang ke tanah air, outfit Nagita Slavina jadi sorotan lho. Terlihat kenakan jaket hitam, celana hitam, dan t-shirt garis-garis warna hitam putih, istri Rafi Ahmad tersebut nampak sangat sederhana dan apa adanya. Namun, baru-baru ini akun Instagram at fashion underscore Nagita Slavina mengunggah harga baju terbaru bumil cantik tersebut. Betapa kagetnya, meski terkesan biasa saja, kaos yang Nagita kenakan memiliki harga yang fantastis, yakini 9.100.000 rupiah. T-shirt tersebut keluaran dari brand asal Eropa, yaitu Balmain. Namun, yang lebih mencengangkan adalah harga jaket yang Nagita Slavina ini pakai. Berwarna hitam polos, jaket itu ternyata koleksi lama Nagita. Keluaran dari brand hits dunia, Prada, jaket tersebut dibanderol dengan harga yang super mahal, yakini 38.800.000 rupiah. Nah, itu dia guys, dua outfit airport Nagita Slavina ketika hendak pulang ke Indonesia. Cuman kaos dan jaket doang, baju mbak gigi tersebut sudah habiskan kocek 47.900.000 rupiah. Wow banget ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video guys. Peace. Terima kasih.